Lalalalalalalala Selamat pagi adik adik Selamat pagi Kamu kok ikut-ikut? Ya kan aku juga ikut bercerita nanti Kita kenalan dulu ya dengan adik-adik Iya kak kita kenalan dulu Adik-adik kenalkan ini kak Happy Kok kamu yang ngomong? Ya aku kan seneng Oh iya ini kak Happy bersama dengan si ganteng Happy Iya dengan si ganteng Happy Hari ini kak Happy dan Happy akan bercerita kepada adik-adik Tentang salah satu panca indera yang diberikan Tuhan kepada kita Nah apa ya Happy? Eh aku tidak tahu kak Sebentar ya kita mulai ceritanya ya Iya kak sebentar Tuhan memberikan kita panca indera Panca indera itu apa Happy? Panca indera itu apa ya kak? Aku sendiri juga tidak tahu Oh masa kamu tidak tahu? Iya aku tidak tahu kak Betul Coba kalau Happy bernafas menggunakan apa? Happy bernafas menggunakan hidung Kalau Happy ingin bersih menggunakan apa? Happy ingin bersih juga menggunakan hidung Nah itu adalah salah satu panca indera ciptaan Tuhan untuk kita Tapi panca indera itu apa ya kak? Coba Habi kan pintar Habi pasti bisa menyebutkan Apa ya? Lima panca indera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Jadi lima panca indera itu apa yang pertama? Hidung Iya hidung Mata Betul mata Telinga Betul Telinga Lidah Betul lidah Yang terakhir apa? Kelir Aku sudah panah kak Betul Habi hebat hari ini Nah tapi untuk pagi hari ini Kak Happy dan Happy akan bercerita tentang salah satu dari lima panca indera tadi Apa ya kira-kira ya? Aku sukanya sih cerita tentang mata Belum Nanti mata Yang pertama apa tadi? Hmm Apa ya kira-kira ya? Yang pertama tadi apa ya? Oh Anu kak apa? Anaknya cerita apa ya? Hatsing! Kamu belum-belum kok sudah bersin? Iya Ini hidungku gatal sekali Hatsing! Oh kok bersin lagi? Iya Nggak ditutup mulutnya? Kok mulutnya sih kak yang ditutup? Apanya yuk? Yang ditutup kan yuk hidungnya kak Oh iya Yang ditutup hidungnya Bukan mulutnya Betul Seratus untuk Habi Eh aku kan sudah pintar Iya iya pintar-pintar Adik-adik di rumah juga pintar Iya adik-adik lebih hebat lagi Mereka sudah tahu Apa lima banca indera itu Tapi pagi ini kak Happy akan cerita tentang Kak Happy akan cerita tentang hidung Ya Tadi kan aku sudah bilang Hidung Katanya Tanya-tanya terus Iya maaf Iya kak Aku kak bapak Tak maafkan Iya adik-adik Kita akan bercerita tentang salah satu banca indera dari lima tadi Yaitu hidung Hidung itu gunanya untuk apa Habi? Hah 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 Hatsing! Kok bersin? Iya itu salah satunya kak Untuk bersin-bersin Oh iya kamu tahu kenapa kamu bersin? Aku gak tahu kak Aku kan belum belajar Oh iya Nanti diajari ya Jadi pertama kali hidung itu sebetulnya untuk bernafas Oh iya untuk bernafas yang pertama ya Iya bernafas Bernafas itu apa? Hmm Apa itu? Hmm Apa? Hmm Apa? Menghirup udara kak Oh iya Hebat adik-adik Yang pertama hidung adalah untuk bernafas Menghirup udara Kemudian yang kedua untuk apa? Hmm Tadi itu kak Apa? Ya tadi itu lho kak malu aku Apa sih? Tadi itu lho Apa? Apa adik-adik Untuk bersin Oh iya untuk bersin Habi malu adik-adik Karena habi dari tadi bersin-bersin terus ya Iya Aku gak tahu ini Haci Ah kamu mau flu itu Nah kemudian yang ketiga untuk apa? Yang ketiga itu untuk apa yuk kak Aku lupa Aku lupaku Tapi sebentar-sebentar Tak ingat-ingat dulu Kamu pernah bawa masakannya ibu yang harum? Eh Aku suka sekali Aku jadi lapar ini kak Aku lapar sekali Itu kenapa kesini? Iya aku cari-cari Baunya kok gak ada ya? Bau masakan disini Ya gak ada Nah adik-adik Yang kedua adalah untuk mencium bau Bau masakan ibu yang harum Kemudian bau apa lagi? Bau sampah Bau Busuk Iya Bau sampah atau bau busuk Semuanya masuk ke dalam hidung kita Tapi kak Kalau bau itu kok lama ya hilangnya? Iya Kenapa ya kok lama hilangnya? Karena bau yang lewat ke hidung kita Yang masuk ke hidung kita itu Menempel di tubuh kita Atau pakaian kita Atau benda-benda yang ada di sekitar kita Jadi bau itu agak lama hilangnya Tapi nanti pasti akan hilang lagi Iya kak betul Tapi masih perlu waktu yang lama Iya sabar dong Aku sabar kok Iya betul Nah bagaimana dengan Yang ketiga Apa ya kira-kira ya? Yang ketiga itu adalah Untuk tadi itu kak Opo Apa ya tadi itu ya? Tadi itu untuk Tadi itu kan untuk Hacing Oh hacing Bersin maksudnya kak Oh iya Yang ketiga adalah untuk Menghilangkan kuman-kuman yang ada di hidung kita Dengan Hacing Iya Dengan bersin adik-adik Bersin habi Bukan hacing Aku tapi ini Kepingin Hacing Kamu sakit Aku kan gak bisa sakit Aku boneka Oh iya Betul Habi adalah boneka Adik-adik Tapi adik-adik Kalau bersin-bersin Berarti adik-adik itu akan Sakit Paling tidak flu Atau ada kuman yang masuk dalam tubuhnya adik-adik Dan dikeluarkan lewat lubang hidung Nah jadi Fungsi hidung itu yang pertama tadi untuk apa Yang pertama tadi untuk bernafas Iya betul Yang pertama untuk bernafas Yang kedua untuk apa Yang kedua tadi itu Untuk Menghirup bau masakan Ibu kuka Yang harum Bautnya Iya betul Yang kedua untuk Menghirup masakan ibu yang Baunya harum Kemudian Yang bautnya gak enak juga kak Iya betul Bau sampah yang busuk Itu juga tercium oleh hidung kita Kemudian yang ketiga Hidung itu berfungsi untuk Mengeluarkan kuman-kuman dari tubuh kita Yang lewat hidung Karena di dalam hidung itu Ada bulu-bulu halus Yang berguna untuk Menghalangi Hikuman penyakit Supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita Eh aku hari ini sudah pinter yuk kak Hari ini aku sudah belajar Bagaimana fungsi hidung itu Untuk manusia Aku ingin baca puisi Puisi apa? Puisi tentang hidung loh kak Oh iya coba sih Bagus gak puisinya? Bagus Bagus sekali Sebentar yuk kak Ya yang keras ya Oke Hidungku Diciptakan Tuhan Untuk membantuku Membantuku Menghirup Segarnya Udara Membantuku Mencium Bau Yang Beraneka Sudah Membantuku Mengeluarkan kuman Dari tubuhku Dari tubuhku Terima kasih Tuhan Atas semua nikmat itu Sudah kak Sudah Sudah Bagus ya kak ya Iya Bagus Terima kasih Kembali kasih Adik-adik Jadi fungsi hidung Itu yang pertama tadi Sudah dijelaskan oleh Habi Dan selanjutnya Nanti Kita Akan bertemu Dengan adik-adik lagi Di sesi Panja Indra yang berikutnya Kita akan bercerita Tentang apa nanti kak Rahasia Sampai jumpa